Action! Hi, I'm Yusnu Kumaro and welcome back to my channel. Dan ini adalah video update mengenai informasi terakhir yang pernah gue berikan di video sebelumnya, yaitu adalah tentang regulasi IMEI yang akan diberlakukan di Indonesia. Banyak informasi simpang siur mengenai pemblokiran atau regulasi IMEI ini. Dan denger-dengar 17 Agustus 2019 akan menjadi tanggal keramat bagi regulasi ini, dan makin banyak pula informasi simpang siur di sosial media. Dan untuk mencari penjelasan yang lebih valid mengenai regulasi ini, gue punya kesempatan untuk komunikasi langsung dengan salah satu pihak yang akan menandatangani kesepakatan ini. Karena FYI, ini akan ditandatangani oleh tiga kementerian sekaligus. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kemudian juga Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Dan baru aja kemarin gue diajak oleh Mas Aryo Pratomo, atau mungkin lebih banyak dikenal orang dengan Segario, untuk datang langsung ke Kementerian Kominfo. Jadi saat ini gue lagi ada di Kominfo, mendampingi bapak ini yang lagi ngedit, ya. Dan juga sama Divi, ditemenin Divi. Kita mau ketemu perwakilan dari Kominfo untuk ngobrolin mengenai IME. Ya, ini update-an dari video gue yang sebelumnya. Jadi, buat kalian yang pengen tahu lebih jelas mengenai IME, silahkan tonton videonya sampai habis, oke? Dan di saat-saat menunggu, bapak ini tidak ingin kehilangan momen, dengan tetap mengedit, ya. Mengedit podcast, ya. Mengedit podcast di Kominfo Press Room. Panutan sejati memang, bapak ini, kan. Luar biasa. Divi harus banyak-banyak pencontoh bapak ini. Luar biasa, kerja ini. Oh, lagi kerja juga ya? Maaf, maaf. Cuma saya yang nggak kerja berarti, oke. Tapi, selayaknya instansi pemerintahan sebenarnya, ya karena saya pernah berada di sana juga ya, jadi saya paham. Agenda bertemu seperti ini itu membutuhkan kesabaran yang tinggi. Karena, sudah lewat dari waktu yang disepakati. Tapi tidak apa. Semua butuh proses. Dan setelah kurang lebih menunggu selama 30 menit, akhirnya gue bisa bertemu dengan Bapak Ferdinandusetu, atau lebih akrab dipanggil Bang Nando. Beliau adalah PLT, atau pelaksana tugas Kepala Birohumas di Kementerian Kominfo. Bang Nando ramah banget menyambut kami, dan akhirnya kami diajak ke ruangan kantornya, dan melakukan interview di sana. Dan FYI buat teman-teman, jadi proses interview-nya sebenarnya kebagi dua. Ada interview-nya Segario, dan ada interview-nya Wisnu Kumoro. Ini adalah dua interview yang sebenarnya terpisah, dan tidak ada pertanyaan yang duplikat. Jadi, kalau kalian pengen lengkap, secara lengkap interview-nya, silahkan tonton di kedua channel ini. Dan supaya kalian tidak kehilangan konteks saat mendengarkan interview gue, gue tampilkan sedikit mengenai interview dari Segario dan Bang Nando. Dimulai dari dasarnya dulu. Apa sebenarnya definisi dari smartphone ilegal? Mana dikatakan sebuah mobile phone, atau handphone, atau gadget, atau gawai tadi, dikatakan sebagai ilegal produk, atau produk yang dikatakan sebagai black market, selundupan, produk yang tidak sesuai dengan tata niaga di Indonesia. Yaitu produk yang tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian. Ada dua produk yang terdaftar di Kementerian Perindustrian itu, yang namanya TPP Produk, tanda pendaftaran produk yang dalam negeri, dan kemudian TPP Import. Yang diproduksi dari luar negeri, tapi kemudian melalui jalur resmi. Bayar-bayar cukai, mendaftarkan diri ke Kementerian Perindustrian, ada dua. TPP Produksi Dalam Negeri, dan TPP Import. Dan setelah kita punya kesepahaman yang sama mengenai apa itu smartphone ilegal, sekarang pertanyaannya, sebenarnya akan ada apa sih tanggal 17 Agustus 2019 nanti? Berhubungan dengan tanggal 17 Agustus, yang peraturan yang mengenai bahwa email yang tidak legal tadi, yang tidak bisa lagi dipergunakan di Indonesia, dari segi sinyalnya nggak ada lah, atau nggak bisa dipakai sama sekali, atau gimana Pak. Jadi persisnya, apa yang terjadi tanggal 17 Agustus itu? Ya, terima kasih banyak. Sebenarnya ini momen yang bagus untuk kami Kominfo bisa meng-clearkan ini ya. Karena banyak isu di luar yang nggak pernah clear, yang seakan-akan di tanggal 17 Agustus 2019 akan ada pemblokiran massal, handphone-handphone yang 30% tadi semuanya menjadi tidak bisa berfungsi. Itu sama sekali tidak benar. Apa yang terjadi tanggal 17 Agustus 2019 adalah itu tanggal ditanda tangannya tiga peraturan menteri. Peraturan Menteri Kominfo, Peraturan Menteri Perindustrian, Peraturan Menteri Perdagangan. Jadi bukan satu peraturan bersama, bukan. Jadi sekarang kita di negara ini tidak mengenal peraturan bersama. Jadi tangan-tangan masing-masing. Kami di Kominfo, tangan-tangan dari Hulu dan Hilary yang apa yang bisa dilakukan Kominfo, perindustrian menandai tiga peraturan menteri ditanda tangan di tanggal 17 Agustus 2019 mengenai penggunaan email dan mencocokkan atau pairing dengan MSI SDN pada SIM card yang ada di operator seluler. Jadi tanggal ditanda tanganinya peraturan menteri. Dalam peraturan menteri tersebut nanti akan ada klausul di akhir biasanya di peraturan menteri bahwa peraturan menteri tersebut akan beraku tanggal berapa. Sampai dengan hari ini, tadi siang aku masih rapat, itu belum deal tanggal akan diberlakukannya peraturan menteri. Berbagai gambaran isu bahwa paling tidak tiga bulan atau enam bulan. Paling tidak, belum pasti. Masih tanggal 17 pastinya? 17 di tanda tangan. Ini peraturan menteri, tapi pemberlakuan dari peraturan menteri tersebut tidak di tanggal 17 Agustus. Bisa jadi di tiga bulan sesudahnya atau bahkan enam bulan sesudahnya. Jadi, dalam masa itu nggak ada istilah pembelokiran. Ya, itu tadi adalah sedikit cuplikan dari interview yang ada di channelnya Segario. Silahkan ke channelnya Segario untuk nonton lengkapnya seperti apa. Silahkan ditonton di sana. Dan setelah ini adalah interview gue dengan Bang Nando dengan dasar pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Jadi, mudah-mudahan kalian sudah dapat konteksnya. Oke, jadi ini adalah lanjutan dari interview yang dilakukan oleh Mas Aryo Pratomo. Jadi, kalau mau nonton bagian sebelumnya silahkan ke channelnya dia ya. Jangan lupa di-subscribe. Ini namanya kolaborasi. Kolaps. Jadi, saya sedang bersama nih. Manggilnya apa nih? Bang Nando. Saya lebih senang ya, Bang Nando. Oke, lebih senangnya Bang Nando. Jadi, saya cuma mau tanya. Sebagai masyarakat yang sebenarnya tidak ngerti nih mengenai teknologi ini. Jadi, berapa besar sih dampak dari peraturan ini kalau nantinya dijalankan? Manfaatnya apa sih buat mereka? Manfaatnya kalau bagi masyarakat mungkin perlindungan hukum ya. Artinya, bagi yang selama ini beli handphone di gere-gere resmi. Jadi, artinya mereka merasa wah, gue apa ini? Legal nih. Sehingga tidak bisa diperlakukan secara sembarangan. Karena selama ini yang terjadi adalah bahwa orang kayak beli handphone di mana aja. Tidak pernah tahu. Padahal handphone itu satu yang kemudian kalau salah-salah beli misalnya data pribadi. Kita mungkin ada handphone-handphone yang perlu kami sampaikan juga bahwa setiap handphone itu harus disertifikasi di Dijen SDPI. Kementerian Kominfo kan? Nah, kalau tidak bisa jadi handphone yang diperakit dan dijual itu mungkin membahayakan mungkin meledak di dosis standar dan bahaya. Jadi, justru memberikan keamanan rasa bahwa negara ini memang merhatiin masyarakatnya. Jadi, sebenarnya tujuannya adalah memberikan jaminan rasa aman dan nyaman. Sebenarnya, aman dan nyaman. Betul. Tapi kan, orang-orang lagi saat mendengar info ini sebenarnya. Ya. banyak yang khawatir entah yang punya toko entah yang punya handphone yang belinya di luar bahkan FYI ini handphone ini saya beli di luar ya. Oh, kayaknya sih. Ini saya beli di luar memang. Kayaknya sih, kelihatan mahalnya. Bahkan dia beli di luar. Yang ini saya beli di luar dan lucunya ketika saya coba cek email-nya itu terdaftar oleh memang yang perusahaan yang membawa ini ke sini. Oke. Gitu. Saya nggak ngerti apakah itu adalah sebuah celah. Karena memang ini masih digodok ya. Sistemnya juga masih terus di improve terus. Mungkin nggak sih terjadi kecelah-celah seperti itu nantinya di depan atau atau gimana. Karena kita kan harapan ini jaminannya bisa 100% sempurna di bahasa seperti itu. Betul. Jadi, kira-kira harapannya apa sih yang bisa masyarakat harapkan terhadap sistem ini? Seberapa aman, seberapa canggih sebenarnya? Karena ini saya baru dengar di RBS ini sebenarnya. Di RBS, Device, Identification, Registration, and Blocking System. Oke. Seberapa? Ya memang ini perangkat sistem ini disiapkan oleh teman-teman di Kementerian Perindustrian untuk kemudian mencocokkan, mempairing antara nomor IMEI dengan MSISDN yang ada di operator seluler. Selama ini isu tentang apa hape selulupan, hape black market. Itu nggak pernah terselesaikan dengan baik karena lo pakai perangkat apa? Teknologi apa yang Anda gunakan untuk menyelesaikan isu ini? Ya kayak dari tahun ke tahun ya kayak berlalu begitu saja. Apakah jalur tikus, pelabuhan tikus yang kita benahin ya tahu sendiri bahwa itu berat sekali di Indonesia. Nah, dengan teknologi yang DRBS yang kalau di versi bahasa nulis saya di Kementerian Perindustrian itu namanya Sibina. Saya nggak tahu singkatan. Sibina? Sibina. Stop sampai situ ya? Sibina. Yang lanjut ya. Nah, dipastikan itu hanya mencocokkan, mempairing aja. Hanya cocok-cocokin aja. Hanya cocokin. Jadi kan IMEI dan MSISDN itu akan membentuk sebuah nomor unik yang hanya terdapat dalam database yang ada di operator seluler. Ini semacam hash baru gitu. hash baru. Jadi IMEI ini dengan MSISDN ini cocok dikawinkan membentuk sebuah nomor unik yang sangat unik yang ada tersimpan di database-nya operator seluler. Oke, wow. Gitu. Ini tuh ya. Informasi ini sih sebenarnya yang belum pernah kedengeran sampai kita kan dengar informasinya sepotong-sepotong. Banyak. Saya akui. Banyak toko-toko bahkan yang cukup besar yang juga menjual barang-barang black market. Kita bisa temukan di Instagram. Di social media itu banyak kan. Dan mereka mulai panik, mulai menyebelkan isu-isu kalau sistem ini tidak sebaik itu. Karena harapannya kira-kira nih, Pak. Saya mohon maaf nih ya. Mohon maaf sebelumnya nih. Yang kayak gitu-gitu nantinya bisa kena gak sih, Pak, dari sistem ini sebenarnya? artinya sampai dengan tanggal 1 Januari yang asumsi itu mereka masih aman. Masih aman. Dalam arti bahwa negara ini kan tidak dalam pengertian bahwa serta-merta berbuat zalim terhadap mereka yang ini kan kita selama ini belum ada akurannya. Dengan 17 Agustus di tanah tangan ini kita ingin menata ke depan. Terus yang terjadi, terjadilah. Ibaratnya yang lalu biarkan berlalu. tapi kita harus menyadari itu. Bahwa itu salah. Bahwa black market, penyelundupan, itu salah. Tapi kita ingin menata nih. Ibaratnya kalau orang pacaran, yaudahlah. Punya banyak kesalahan di masa lalu. Kita titik ini kita berbuat baik untuk menata masa depan. menata masa depannya kita mulai dengan kalau persiapan bisa jadi di 1 Januari 2020 itu kita ingin mengatur kembali tata niaga kita. Ini berkat curhat babu nih, Pak. Ada seperti ini kayaknya ya. Bahasanya jadi bahasa curhat babu. Karena Bang Nanu nih penggemaran curhat babu podcastnya Segario. Silahkan didengarkan juga loh. Ntar ada di deskripsi linknya. Saya bantu promo, Pak. Ya, si. Jadi, sebenarnya teman-teman juga perlu takut dengan aturan ini. Karena saya waktu di video pertama saya sudah bikin videonya. Kebetulan, Pak. Lumayan sih risknya. Sampai 155 ribuan ribu hari. Wow, menarik nih. Jadi, saya bisa ikut terkenal nih. Karena waktu itu saya iseng, saya iseng menemukan sebuah sebuah artikel tentang ini. Saya jajal, ternyata hasilnya cukup menarik. Karena saya nggak beli di Indonesia. Tapi kok bisa terdaftar waktu itu? Makanya coba saya invokat. Mungkin, mungkin memang karena penggodokan. Kita harapan aja ini bisa lebih matang ke depannya. Tapi ini sebuah sebuah cara yang bagus untuk meng-counter yang ilegal-ilegal. Betul. Jadi, maksudnya, kita tahu bahwa mereka salah. Selama ini kita terkesan tutup mata sama yang ilegal. Jadi, sebenarnya nggak tutup mata, Pak? Artinya kita tidak tutup mata. Kita tahu bahwa itu salah. Kita tahu bahwa itu keliru dan mengerusak tata niaga kita. Tapi, oke lah. Kita ingin mulai hari baru, hidup baru dengan menentukan tanggal itu. Di 17 Agustus kita tantangan peraturan menteri di tiga peraturan. Kemudian mulai bisa jadi tiga bulan, bisa jadi enam bulan sesudahnya. Kita mulai berlaku. Setelah itulah kita mulai. Mungkin nggak sih, Pak? Ada overlap di antara kementerian. Karena ini berlaku tidak serentak untuk seluruhnya. Tapi masing-masing sebenarnya, Pak ya? Peraturan menterinya akan didetarangin secara bersama. Tapi masing-masing. Betul. Akan overlap nggak sih, Pak? Kalau dibilang overlap, tentu tidak. Ini kan koordinasi terus, dong. Jadi, ini hari Jumat ya. Hari Rabu yang lalu itu rapat barengan dengan kementerian perindustria yang perdagang. Membahas terus. Jangan sampai peraturan menteri kominfo, perindustria itu membebani masyarakat. supaya intinya kita ingin mengatur dan menuju yang terbaik untuk tata niaga kita. Tapi, jangan sampai regulasi kita membuat masyarakat menitir beban, masyarakat yang sudah terlanjur beli handphone, kayak gitu-gitu yang kemudian tidak bisa dipakai. Padahal itu mempengaluh hajat hidupnya dia. Nggak bisa lagi bikin konten YouTube, misal. Jangan dong, ya kan? Karena saya bikinnya pakai smartphone, nih. Smartphone, siap. Dan ini ada satu pertanyaan titipan sebenarnya, Pak. Tadi kan Bapak bilang di interview sebelumnya dengan Mas Aryok, kalau yang pakai dari luar negeri ke sini, itu masih bisa sampai jangka waktu tertentu nantinya, ya? Saya juga baca artikel, nih, Pak. Kebetulan, Pak Menteri, Pak Rudiantar pernah ngomong, nantinya masyarakat mungkin tidak bisa lagi beli handphone dari luar negeri. Waktu itu saya kutip dari... Pakai kata mungkin, loh. Pak Menteri, itu saya ingat banget. Masih mungkin kata mungkin. Mungkin tidak akan bisa lagi. Mungkin. Apakah ini makin mengarah ke iya, Pak? Maksud saya, ini mungkinnya ini makin mengarah, ya? Perlu diingat, nih. Mumpung ditanya, nih. Sebenarnya di aturan existing hari ini, baik di aturan di Kementerian Kominfo, maupun Kementerian Industrian, masih dimungkinkan seorang warga negara Indonesia yang pergi melancong ke luar negeri itu masih boleh membeli atau membawa handphone 2 unit. Maksimal 2 unit. Artinya, secara regulasi masih dimungkinkan. Tinggal nanti kami menata akan ada mekanisme pelaporan, mekanisme mungkin bayar pajak. Tapi jangan pikirin bayar ulang. Masih terlalu jauh. Mungkin masih terlalu jauh. Mungkin mekanisme pelaporan saja. Mendaftarkan email-nya dari handphone yang dia beli di luar tadi. Itu. Jadi, supaya tetap bisa saya menggunakan SIM card Indonesia. Betul. Betul sekali. Kalau dia pakai VPN berarti nggak ngaruh ya? Emang VPN mau ngapain? Karena kan ada regulasi tambahan lagi ya. Video lain. Video lain. Karena momentumnya agak berbarengan. Saya agak kayak hmm, ada apa ini? Tapi itu videonya terpisah ya. Terpisah. Biar kontennya makin banyak. Oke. Jadi, sekian kayaknya ngobrol-ngobrolnya. Karena ini udah panjang nih. Total. Tadi udah ngobrol sama Mas Aryo. Sekarang sama gue. Jadi, ya. Sekian dulu ya. Terima kasih banyak banget. Thank you banget. Terima kasih banget. Makasih banyak. Saya senang kembali ke kementerian. Meskipun beda kementerian. Ternyata mantan PNS. Mantan ASN yang mencari jalannya terbaik sebagai YouTuber. Kita sudah sampai sini ya. Nggak boleh nih. Aib nanti. Aib. Dan itu tadi adalah perbicaraan singkat antara gue dan Bang Nando. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bang Nando. Terima kasih sekali atas waktunya. Atas kesempatannya bisa bertukar pikiran dan juga bertanya-tanya dan juga memiliki kesempatan untuk bikin video bareng. Jadi terima kasih banyak. Jangan lupa buat di-follow Twitter-nya FC2 ya. Ini Bang Nando punya Twitter dan sudah verified pula. Ya jadi silahkan di-follow aja di Twitter. Kalau mau nanya-nanya lebih lanjut. Dan bagaimana sebenarnya pandangan gue terhadap rancangan ini? Gue sebenarnya ada beberapa hal yang pengen gue sharing untuk kalian semua. Pertama adalah ini masih dalam tahap penggodokan tiga kementerian. Jadi menurut gue ini sangat luas sekali dan sebenarnya nggak cuma tiga kementerian karena mereka melibatkan juga yayasan perlindungan konsumen. Jadi sebenarnya ini sangat luas berlaku masif nasional jadi perlu pertimbangan yang sangat matang dan nggak bisa buru-buru dihakimi. Karena ibaratnya orang lagi masak telur tapi kita udah mengkritisi rasanya akan seperti apa. Memang sih bisa dikira-kira nanti rasa telurnya itu kayak apa tergantung dari bahannya. Makanya sekarang tahapnya adalah kita mengawasi baik-baik ini prosesnya seperti apa. Aspek-aspeknya sudah lengkap atau belum. Itu yang perlu kita awasi. Tapi kalau menilai ini baik atau buruk menurut gue belum saatnya. Kita tunggu saja ini berjalan lagi pula masih ada waktu yang gue bilang kayak uji coba gitu ya. Masih masa uji coba yang belum ditentukan juga berapa lama uji cobanya. Tapi kurang lebih ya tiga atau enam bulan tadi katanya kan. Jadi silahkan kita lihat aja dulu ya. Rame-rame ini kita awasi bareng-bareng selama periode ini. Setelah kita sudah merasa ini ada yang salah ini ada yang kurang kita sampaikan baik-baik kritik kita saran kita ke pihak-pihak yang memang bisa mengambil keputusan. Karena gue gak bisa nutup mata. Banyak banget pihak-pihak yang ya bisa dibilang ketar-ketir gitu ya sama adanya kebijakan ini. Yang selama ini seakan-akan bebas banyak di mana-mana itu sebenarnya perlahan-lahan akan ditata. Dan ini adalah salah satu cara penataannya. Kalau kita mau industri smartphone Indonesia itu semakin berkembang semakin ramah terhadap konsumen dan ya bisa diakui oleh dunia menurut gue memang harus dilakukan penataan. Dan ini mungkin mungkin adalah salah satunya. Jadi sejauh ini gue sih masih berpandangan positif terhadap ini ya regulasi ini dan juga sistemnya di IRBS ini gue masih berpandangan positif meskipun kemarin gue coba gue juga bingung kenapa hasilnya kayak gitu. Tapi ya semoga ke depannya bisa lebih baik lagi dan ya sesuai harapan kita semua. Dan yang terakhir gue pengen nyampein untuk teman-teman yang nonton ini ya jangan mudah termakan hoax informasi salah informasi yang belum dijamin kebenarannya dan sumbernya gitu. Jadi kenapa gue membuat video ini gue gak pengen ada informasi simpang siur dari orang-orang yang sebenarnya ketar-ketir terhadap peraturan ini. Karena gue gak bisa nutup mata banyak banget sebenarnya orang-orang yang mungkin takut mungkin cemas dengan adanya peraturan ini sehingga mereka membuat isu-isu yang tidak enak mengenai efektivitas dari peraturan ini. Bukannya gue menyudutkan orang-orang seperti ini bukan tapi satu hal yang gue percayai kalau kalian ketika ditata aja gak mau jangan berharap semuanya ini menjadi rapi jadi harus mau ditata kalau gak mau ditata pasti ada yang salah pasti ada sesuatu yang salah disitu makanya gak mau ditata jadi mari kita lakukan penataan industri ini dengan baik kalau memang ada yang salah diperbaiki kalau memang ada kejahatan disana harus ada penegakan hukumnya dan itu yang gue dukung melalui channel ini jadi ya semoga ini semua bisa memberikan pencerahan kepada kalian dan sekali lagi terima kasih kepada Bang Nando terima kasih kepada Mas Aryo Pratomo dan gue juga mau mention Mas Iman karena sepengetahuan gue Mas Aryo juga dapat kesempatan ini berkat Mas Iman juga jadi terima kasih sekali atas kesempatannya juga terima kasih kepada Divi dari Gadgeteeman yang udah membantu proses syutingnya sehingga bisa terjadi dan tidak ribet ya jadi terima kasih sekali bro dan sekian video kali ini kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian dan karena gue merasa ini video penting silahkan di-share ke teman-teman kalian ya dan jangan di-re-upload ya jangan gue tau kalau di-re-upload dan disini komit dadah selamat menikmati